Kiai Haji Maimun Zubair Al-Maghfurlah Kiai Haji Maimun Zubair merupakan seorang alim fakih sekaligus penggerak Selama ini Kiai Maimun Zubair merupakan rujukan ulama Indonesia dalam bidang fikih Hal ini karena Kiai Maimun menguasai secara mendalam ilmu fikih dan usul fikih Kiai Maimun merupakan kawan dekat dari Kiai Sahal Mahfud Yang sama-sama santri waktu di pesantren Jawa sekaligus mendalami ilmu di Tanah Hijaz Kiai Maimun lahir di Sarang, Rembang, Jawa Tengah pada Kamis Legi Bulan Syakban Tahun 1347 atau 1348 Hijriah Beliau putra dari pasangan Kiai Haji Zubair Dahlan dan Bunyai Mahmudah Dalam banyak catatan sejarah, beliau lahir pada tanggal 28 Oktober 1928 Masehi Tapi dalam suatu keterangan, beliau lahir pada Kamis Legi Syakban bertepatan tanggal 7 Februari 1929 Masehi Atau 27 Syakban 1347 Hijriah Beliau mengasuh pesantren Al-Anwar Sarang, Rembang, Jawa Tengah Bahmun merupakan putra dari Kiai Zubair Sarang, seorang alim faklih Dari jalur kakek sampai dengan Sunan Giri, beliau adalah Mbah Maimun Zubair, bin Kiai Zubair, bin Kiai Dahlan, bin Mbah Carik Waridjo, bin Mbah Munandar, bin Kiai Putih Podang, Desa Lajo Singgahan Tuban, bin Kiai Imam Komaruddin dari Blongsong, Bawureno Bojonegoro, bin Kiai Muhammad Macan Putih Gresik, bin Kiai Ali, bin Kiai Hussein dari 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 Desa Mentaras Dukun Gresik, bin Kiai Abdullah, Desa Karang Jarak Gresik, bin Pangeran Pakabunan, bin Panembahan Kulan, bin Sunan Giri Kiai Zubair merupakan murid dari Sheikh Sa'id Al-Yamani, serta Sheikh Hasan Al-Yamani Al-Maki Kedalaman ilmu dari orang tua beliau menjadi basis pendidikan agama Kiai Maimun Zubair sangat kuat Riwayat Pendidikan Kiai Haji Maimun Zubair Mbah Maimun muda dididik langsung oleh ayahnya sedari kecil Beliau mempelajari ilmu-ilmu ajaran Islam dengan baik Bahkan saat remaja, Mbah Maimun sudah hafal berbagai kitab Seperti Al-Jurumiah, Al-Yamriti, Al-Fiah Ibn Malik, Matanjauharud Tawahid, Tulamul Munawrok dan masih banyak lagi Kemudian pada usia sekitar 17 tahun, beliau Mbah Maimun Zubair meneruskan mengajinya di pesantren Lirboyo Kediri Di bawah bimbingan Mbah Kiai Manaf Abdul Karim Selama di Lirboyo, beliau juga mengaji kepada beberapa Kiai termasuk Kiai Mahrus Ali dan Kiai Marzuki Pada usia 21 tahun, bersama kakek beliau yaitu Kiai Haji Ahmad bin Shuaib Mbah Maimun muda melanjutkan belajar ke Mekah Sang kakek membawa beliau berguru ke ulama-ulama besar Mekah Di antaranya adalah Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki Kemudian Syekh Al-Imam Hassan Al-Mashad Kemudian Syekh Amin Al-Qudbi Kemudian Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani Syekh Abdul Qadir Al-Mandali Dan beberapa ulama-ulama lainnya Dua tahun lebih beliau menetap di Mekah Al-Mukarramah Sekembalinya dari Tanah Suci, beliau masih melanjutkan semangat untuk ngangsuka waruh yang tak pernah surut Walau sudah dari Arab, beliau masih meluangkan waktu untuk memperkaya pengetahuan beliau Dengan belajar kepada ulama-ulama besar Tanah Jawa saat itu Kiai Maimun juga meluangkan waktunya untuk mengaji di beberapa ulama di Jawa Di antaranya Bah Kiyai Baitowi Bah Kiyai Maksum Lasem Bah Kiyai Bisri Mustafa Rembang Bah Kiyai Wahab Hasbullah Bah Kiyai Muslih Meranggen Temak Bah Kiyai Abdullah Abbas Buntad Cirebon Syekh Abdul Fadol Senori Tuban Dan beberapa Kiyai lainnya Kiai Maimun juga menulis kitab-kitab yang menjadi rujukan santri Di antaranya kitab berjudul Al-Ulamaul Mujaddidun Selain itu ada pula kitab-kitab yang beliau karang atau beliau tulis Di antaranya adalah kitab Nususul Akhyar Tarajim Masyayikh Al-Ma'ahid Ad-Diniyah Bisarang Al-Qudama Kifayatul Ashab Maslakuk Tanah Suk Tarikot Badi Amali Dan Takrirat Mangzumah Jauharul Tawahid Selepas kembali dari Tanah Hijaz Dan mengaji dengan beberapa Kiyai Kiyai Maimun kemudian mengabdikan diri untuk mengajar di Sarang Di Tanah Kelahiran Beliau Pada sekitar tahun 1965 Kiyai Maimun kemudian istiqomah mengembangkan pesantren Al-Anwar Sarang Pesantren ini kemudian menjadi rujukan santri Untuk belajar kitab kuning dan mempelajari turats Atau kitab-kitab klasik peninggalan ulama dahulu Secara komprehensif atau menyeluruh Bah Kiyai Maimun juga aktif berkiprah di politik Beliau pernah menjadi anggota DPRD Rembang selama 7 tahun Beliau juga pernah menjadi anggota MPRRI Utusan Jawa Tengah Dan karena kedalaman ilmu dan harisma beliau Kiyai Maimun diangkat sebagai ketua Dewan Syuruk Partai Persatuan Pembangunan Atau P3 Politik dalam diri Kiyai Maimun bukan tentang kepentingan sesaat Akan tetapi sebagai kontribusi untuk mendialogkan Islam dan kebangsaan Putra Putri Beliau Putra Putri Beliau diantaranya adalah Kiyai Haji Abdullah Ubab Kiyai Haji Gus Najih Kiyai Haji Majid Kamil Khus Abdul Ghafur Khus Abdul Ra'uf Khus Muhammad Wafi Khus Yasin Khus Idror Dan Dua Putri Beliau Nyai Shabih Nyai Shabihah Dan Nyai Rodiyah Kiyai Haji Maimun Zubair Wafat di Mekah Arab Saudi pada Selasa tanggal 6 Agustus 2019 Pukul 4.17 waktu setempat Saat melaksanakan rangkaian ibadah haji Dan dalam usia beliau 90 tahun Beliau disareakan atau dimakamkan di pemakaman Maklah Dan hari ini tepat 1 tahun haul beliau Khususan Simbah Ramu Kiyai Haji Maimun Zubair Al-Fatihah Terima kasih telah menonton video-video dari Pustaka Santri Semoga bermanfaat Dan jangan lupa share Ke teman-teman Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton video-video dari Pustaka Santri